Ya selamat datang di channel kami, semoga sahabat semua ada baik-baik saja, dan selalu dimudahkan rejekinya. Ia di bulan Oktober tahun 2022 mendatang, di Jakarta, Ring Adu Jotos akan kembali bergemurung, yang dimana bintang tinju Indonesia, Daud Jordan akan kembali saling bentrok melawan petinju Ukraina, Zorafor Petrosian. Dalam gelaran tinju dunia kali ini, Daud Jordan beradu pukul menghadapi petinju Ukraina, Zorafor Petrosian, dalam duel bertajuk MPRO Evolution Fight Series 2022, yang direncanakan, live di Kompas TV. Daud Jordan, yang sudah memasuki usia yang ke-35, The Papal Champions, julukan Daud Jordan harus berjuang lebih keras mengingat sang lawan lebih muda 11 tahun. Bahkan menurut catatan box rack Daud Jordan vs Dora For Petrosian, peringkat tinju dunia di kelas ringan super, Dora For Petrosian sedikit lebih baik dari Daud Jordan. Saat ini Zorafor Petrosian menempati ranking 78 dunia dari 2.101, dan ranking 3 dari 22 petinju kelas ringan super Ukraina. Sedangkan petinju Indonesia Daud Jordan, saat ini menghuni ranking 81 dunia, dari 2.101 dan ranking 1 dari 13 petinju kelas ringan super Indonesia. Namun, Daud Jordan tentu saja masih jauh lebih baik dari Dora For Petrosian terutama pengalaman bertanding dan persentase kemenangan KOTKO. Adapun duel Daud Jordan vs Dora For Petrosian akan menjadi ajang bagi Daud, The Papal Champions, untuk mempertahankan sabuk juara dunia kelas ringan super versi International Boxing Association IBA. Ini merupakan pertandingan kedua Daud Jordan sepanjang tahun ini, setelah bulan Juli lalu ia berhasil menang TKO atas petinju Thailand, Panyautok di Balai Sarbini, Jakarta. Presiden Direktur Empro International, Gustiantira Alandi, menekankan bahwa saat ini jaga tinju Indonesia sangat membutuhkan lebih banyak dukungan dan perhatian serius. Mari kita tunjukkan prestasi Indonesia melalui event-event olahraga berkelas dunia. Tutur Gustiantira, adapun lawan Daud Jordan, Dora For Petrosian, adalah petinju muda terbaik asal Ukraina. Dilansir dari BoxRec, Dora For Petrosian memiliki rekor tanding 13 kali menang dan 2 kali kalah. Petinju berusia 24 tahun itu menjalani debut profesional pada 2018 silam. Ia letakkan prediksi sahabat semua, dengan menghadapi petinju peringkat di atas Daud Jordan, mampukah Jordan memenangkan pertarungan ini, dengan menang KO atau TKO. Ia terima kasih sudah menonton, salam tinju dunia. Terima kasih sudah menonton, salam tinju. Terima kasih sudah menonton!